Intro Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam, Komjenpol Agus Adrianto selaku Kaopspus Aman Musa II Penanganan COVID-19 kunjungi TPA Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Barelan, Sumatera Utara Mantan Kapolda Sumut ini amat mengapresiasi penggunaan lahan TPA ini menjadi lahan ketahanan pangan ketika TPA bisa dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk sayuran dan perikanan Komjen Agus Adrianto mengatakan program dari Komunitas Pegiat Tani dan Lingkungan Kamtip Mas atau Kapotik mendapat apresiasi dari Kabaharkam Polri yang telah memanfaatkan tempat pembuangan sampah atau TPA menjadi lahan produktif untuk ketahanan pangan dengan menanam sayur Di akhir kegiatan Kabaharkam Polri juga melakukan penyerahan bantuan sosial dan masker gratis untuk masyarakat Saya sebagai Kabaharkam Polri tentunya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Bintang Kuma dan saya lihat kompaksa sekali dengan berpinsah Di wilayah ini dia bekerja sama memanfaatkan dan menggalang masyarakat untuk kemampuatan lahan yang kurang produktif menjadi kebun-kebun dengan asistensi dan supervisi dari Pak Wahid dan Pak Bintang Bintang Mereka niapkan bibirnya, mereka niapkan bibirnya, mereka niapkan bibirnya, mereka niapkan bedeng-bedeng Cepat peranaman sayurnya, kemudian hasilnya dibeli oleh udang sayurnya Tentunya, mengharap pada kita, ini akan semakin banyak warga yang sadar untuk memanfaatkan lahan ini Kurang produktif, sehingga lebih produktif dan masyarakat merasakan keberadaan udang utama kita Ini cara memberikan solusi dan pendapatan Alternatif pendapatan, ini adalah mungkin banyak warga yang mencapai COVID-19 Ini akan semakin banyak, akan semakin besar Dan memanfaatkan ini bisa menjadi contoh dari bagi sepertarankan dan bagi sepertarankan di tempat lain Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih selamat menikmati